Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anakku yang suha'i dan suha'i Kayfrahanakun How are you today? Pak Ewan berharap anak-anak selalu dalam karyaan sehat dan baik Anak-anakku yang suha'i dan suha'i Alhamdulillahirrahmanirrahim bertemu kembali bersama Pak Ewan dalam pelajaran pendidikan agama esat Anak-anakku yang suha'i dan suha'i pada kesempatan hari ini kita awali pelajaran pada hari ini dengan membaca basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Nah, anak-anakku yang suha'i dan suha'i seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran Pak Ewan akan ajak anak-anak untuk menyanyikan semua layu Anak-anak ikuti Pak Ewan ya Siap Satu, dua, tiga Nah, anak-anakku yang suha'i dan suha'i Sekali lagi ya, ketika ikuti Pak Ewan Siap? Satu, dua, tiga Yang pertama, aku cinta pada Allah Yang kedua, aku cinta pada Allah Yang ketiga, aku cinta pada Allah Anak-anakku yang suha'i dan suha'i dan suha'i Ini kita akan belajar bersama tentang Belajar membaca surah an-nas Untuk peta konsep materi pada hari ini Yang akan kita bahas pertama yaitu Profil surah an-nas Yang kedua, contoh bacaan surah an-nas Dan yang terakhir, yang ketiga Yaitu cara membaca surah an-nas Nah, baik anak-anakku yang suha'i dan suha'i Surat yang akan kita bahas kali ini Bernama surah an-nas Surah an-nas artinya manusia Jumlah ayatnya sebanyak enam ayat Dan surah an-nas dalam Al-Quran Berada di urutan surah ke-114 Nah, surah an-nas diturunkan Sebelum Nabi Muhammad SAW Hijrah ke Madinah Yaitu di Mekah Oleh karena itu, surah an-nas disebut surah makiyah Nah, berikutnya yuk kita dengarkan contoh bacaan surah an-nas Surah an-nas Bismillahirrahmanirrahim Yuk ulangi sekali lagi Nah, pembahasan selanjutnya yaitu cara membaca surah an-nas dari ayat pertama Dengarkan baik-baik ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Malik in-nas Malik in-nas Malik in-nas Malik in-nas Yuk ikuti Pak Ihwan Satu, dua, tiga Malik in-nas Selanjutnya Selanjutnya yaitu cara membaca ayat ketiga Ilah in-nas Ilah in-nas Ilah in-nas Malik in-nas Malik in-nas Malik in-nas Malik in-nas Malik in-nas Yuk ikuti Pak Ihwan Satu, dua, tiga Malik in-nas Malik in-nas Malik in-nas Malik in-nas Selanjutnya yaitu cara membaca ayat kelima yuk ikuti Pak Ehwan Wahid Ithnen Salasah selanjutnya cara membaca ayat ke-6 yuk ikuti Pak Ehwan Wahid Ithnen Salasah Nah kalau tadi anak-anak sudah belajar tentang profil singkat dari Surah Anas berikut juga bagaimana cara membaca Surah Anas dari ayat 1 sampai 6 ya selanjutnya anak-anak mengerjakan tugas yaitu bacalah Surah Anas dan rekam suara kirimkan atau submit ke e-learning sekolah Teladan Yogyakarta selamat belajar, selamat mengerjakan semangat